Sebetulnya kita menyambut baik dengan adanya stimulus pemerintah yang diberikan ke perbankan yang bisa membuat perusahaan-perusahaan itu lebih komfortabel di dalam pengelolaan cash-nya. Karena satu tentu perbankan bisa melakukan restrukturisasi kepada perusahaan-perusahaan. Yang kedua adalah pemberian KPR yang tetap dibuka, tidak ada pengetatan. Karena ini bisa menghentikan pergerakan ekonomi di perumahan itu sendiri. Karena kalau pemberdayaan pasar ini tidak dipertahankan, itu akan sangat mengganggu. Jadi saya rasa dengan bertahannya suku bunga, at least ya bertahannya suku bunga, dan pemberian KPR yang tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, saya cukup optimis. Karena saya yakin mungkin minimum 60% lah dari penjualan rumah, bukan cuma kita, saya rasa pengembang lain pun, itu melalui KPR. Jadi pemberdayaan, peningkatan daya beli masyarakat atau mempertahankan daya beli masyarakat untuk pembelian rumah ini sangat penting. Sangat signifikan juga pengaruhnya KPR ini untuk penjualan ya Pak bagi sektor properti. Selanjutnya, Bapak mengharapkan ada relaksasi apa lagi untuk membangkitkan sektor properti ini pada saat kita masih di era new normal ini, masih melalui masa-masa yang sulit ini? Kalau yang langsung sih mungkin yang tadi itu ya, tapi barangkali ada yang tidak langsung, misalnya yang seperti kita semua juga sudah baca-baca di berita bahwa jika sekedar misalnya pemerintah membuka kesempatan orang asing untuk lebih mudah membeli properti Indonesia, nah itu tentu akan meningkatkan pasar juga. Di samping meningkatkan pasar itu sendiri, juga sebetulnya bisa memberikan peningkatan level yang berperiksa dari investor secara umum. Jadi bukan cuma di properti, tapi untuk di industri pun akan ada dampak yang positif. Jadi kalau itu adalah tambahan ya, di samping yang tadi yang kita sudah bicarakan. Atau misalnya sekarang ada insentif, saya juga baca beberapa waktu lalu ada masukan bagaimana kalau orang beli properti, itu ditreat seperti deposito gitu. Dari segi perbankannya, dari segi keuangan, dari segi perpacakannya. Nah ini hal-hal yang diluar daripada yang spesifik bahwa pasar itu harus dibantu jangan sampai daya belinya turun. Nah itu mungkin yang secara umum bisa diterapkan dan bisa menambah positifnya pasar properti. Oke.